Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di dunia anak kreatif kali ini kami akan membahas tentang kreasi dari bambu tapi kali ini kreasi bambunya akan dibuat jadi menara evil nanti kita akan review detail-detailnya seperti apa dan sedikit pembuatannya seperti apa ikuti terus channel kita dan jangan lupa subscribe, komen, share jika bermanfaat untuk teman-teman semuanya untuk bahan-bahannya seperti biasa kita memakai dari bambu bahan dominan memang dari bambu ya, dimana ada bahan-bahan penengkap untuk mempercantik nah modal utamanya adalah kreatifitas dan keberanian untuk mencoba sebenarnya membuat kerajinan atau miniatur dari bambu ini cukup mudah dan bahannya sangat mudah dijumpai keterampilan ini jarang dimiliki cuma bisa dipelajari nah disini saya mencoba berperan untuk memberikan inspirasi usaha miniatur dari bambu nah seperti apa nanti kita ulas miniatur menara evil dari bambu nah seperti ini tampilannya cukup mudah tidak seru miniatur-miniatur sebelumnya miniatur ini didominasi oleh bambu-bambu kecil yang seperti saya tunjukkan tadi di awal kemudian disusun satu persatu melihat pola demi pola dan dilem dengan lem untuk mewarnanya kita menggunakan furnace dan cat mobil jika ingin lebih mengkilap dan efek glossy lagi bisa juga kita memakai pilox glossy yang dijual di toko-toko cuma pada dasarnya dengan furnace dan cat mobil tadi itu sudah cukup nah untuk mempercanti kita memberikan lampu LED selang hias kelap-kelip yang tahan air nah itu bisa kalian dapatkan di toko-toko lampu terdekat insyaallah ada silahkan mencoba untuk berkreativitas dengan bambu seperti ini bagi kalian yang tidak ingin repot bisa juga untuk nyoba beli ya atau mengoleksi seperti ini nanti tinggal kontak di link deskripsi saya berikan langsung kontak pengrajinya jadi insyaallah amanah dan bisa dipercaya juga kirim-kirim keluar kota atau mungkin kalau mau konsultasi bisa langsung WA ya nanti bisa berbagi atau sharing atau kalau kalian punya komunitas bisa juga WA atau mengajak biar bisa satu komunitas itu bisa juga nah semoga bisa menginspirasi ya tetap semangat berkreasi sudah lihat kan tadi reviewnya seperti apa menara evelnya dan bagus sekali jika digunakan untuk lampu hias maupun lampu tidur ini adalah karya-karya yang lainnya yang dari bambu kita tadi sudah lihat bagaimana detail-detailnya menara evel dan ini karya bambu-bambu yang lainnya karya dari bambu yang lainnya ada kapal dan sebagainya yang kemarin kita juga sudah review dan semoga dapat menginspirasi teman-teman semuanya yang ada di rumah salam kreatif selalu dan kreatifitas milik semua orang asalkan kita mau mencoba mengasah dan berkreasi tidak takut untuk salah selalu mencoba terus nah seperti itu dulu ya sobat kreatif semuanya salam kreatif selalu jangan lupa selalu berkreasi mencoba dan salam kreatifitas tanpa batas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba